Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar teman-teman sekalian Semoga baik-baik saja Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa benzen polisubstitusi Yaitu ada lebih dari 2 substituen yang terikat pada cincin benzen Sebelumnya kita sudah membahas mengenai tata nama benzen monosubstitusi Dimana hanya ada 1 substituen yang terikat pada karbon cincin benzen Kemudian yang kedua ada disubstitusi Dimana ada 2 substituen yang terikat pada 2 karbon cincin benzena Khusus disubstitusi itu memakai nama awalnya yaitu orto metapara Dimana orto itu 1,2 Meta 1,3 Dan para itu 1,4 Oke kembali lagi Nah pada tata nama senyawa benzen monosubstitusi kita diperkenalkan Ada beberapa turunan benzen sebagai nama dasar Misalnya jika ada gugus metil yang terikat pada benzen itu namanya toluena Kemudian jika ada gugus amida yang terikat pada gugus benzen Maaf benzen maka disebut dengan asetanilida Anilin jika ada gugus amino Kemudian anisol jika ada OCH3 atau metoksi dan hidroksi bila Apa ya maaf benzen jika ada gugus hidroksi Nah sebenarnya masih banyak yang lain Cuma ini saya tampilkan beberapa saja Karena ini akan bermanfaat dalam penentuan Penentuan apa ya Penomoran dari polisubstitusi pada benzen Oke jadi kalau ada gugus-gugus CH3 Kemudian amida, amino, metoksi dan hidroksi Pada cincin benzen Itu akan menjadi gugus induk Akan menjadi nama induk dari suatu benzen Sedangkan yang lainnya menjadi cabang Misalnya Sebelum masuk ke tata nama senyawa polisubstitusi Senyawa benzena polisubstitusi Ada beberapa aturan yang perlu kita ketahui Yang pertama Aturan orto metapara itu tidak lagi bisa digunakan Untuk polisubstitusi Orto metapara hanya dipakai untuk disubstitusi saja Nah untuk polisubstitusi itu digunakan penomoran Atau bilangan 1,2,3 atau 1,2,4 dan seterusnya Polisubstitusi Nah kemudian yang kedua Nama dasar dari turunan benzen dapat menentukan dasar penomoran Misalnya tadi ada beberapa nama dasar Nah disini contohnya adalah anisol Jika ada suatu benzen polisubstitusi Kemudian di dalamnya ada gugus OCH3 atau metoksi Maka OCH3 itu yang terikat pada benzen Itu menjadi gugus induk Nama induk Yang biasa disebut dengan anisol Maka karbon yang mengikat CH3 itu Maka diberi Nomor pertama atau nomor terendah Kemudian yang ketiga Gugus dengan prioritas yang lebih tinggi Ini bila ada beberapa substituen yang memiliki Perbedaan prioritas Maka gugus yang berprioritas lebih tinggi Ditandai dengan nomor yang paling terendah Oke kemudian yang terakhir Dalam penomoran substituen Diusahakan agar substituen itu Ditandai dengan nomor terendah Sama dengan nomor 3 Dan penyusunan namanya Itu berdasarkan urutan abjad Sama dengan Tata nama Aturan tata nama dari Hidrokarbon Yaitu berdasarkan urutan abjad Pada cabangnya Nah mari kita Berikan nama untuk Contoh dari Beberapa Senyawa Trisubtitusi disini Oke yang pertama adalah Ada senyawa Trisubtitusi Pada benzen Dimana Dimana Masing-masing Substituennya Yaitu Pertama flora Kemudian ada metoksi Dan ada etil Nah Yang mana menjadi Nama induk Yang menjadi nama induk Adalah Carbon P Yang menjadi nama induk Adalah Anisol Kenapa? Karena Jika ada metoksi Yang terikat pada cincin benzen Maka akan menjadi nomor yang paling terendah Berarti akan menjadi nama induk Yaitu anisol Sedangkan flora dan C2H5 itu Tidak memiliki nama Nama induk Nama dasar Seperti yang tadi Jadi metoksi Kemudian penomorannya itu dimulai dari Karbon yang mengikat Metoksi itu Satu Kemudian dua Tiga Empat Nah penomoran diusahakan agar Cabang-cabang yang ini Cabang-cabang yang lain Ini disebut dengan cabang Cabang flora dan cabang etil Itu diusahakan agar memiliki nomor yang paling terendah Maka dinomori Satu Dua Tiga Empat Jadi Kita nomornya dari atas Tidak dari bawah Kenapa? Karena kalau kita mulai dari bawah Itu penomorannya akan lebih besar Oke Dua Tiga Empat Lima Enam Jadi akan menjadi 4,6 Jadi kita mulai dari Atas saja ya Dari atas Yaitu Satu Dua Tiga Empat Nah Karena ada dua cabang Yang pertama adalah cabang flora Kemudian cabang etil Karena ada dua cabang Maka Penamaannya itu kita mulai dari urutan abjad Dimana etil itu lebih dahulu dibanding F Maka etil akan lebih dahulu disebut Yaitu 4 etil Yaitu etil itu terikat pada karbon nomor 4 Kemudian Dua flora Kemudian nama induknya Yaitu Methoxy yang terikat pada benzene Yaitu anisol Jadi namanya adalah 4 etil 2 flora Anisol Nah bukan Kalau kita coba dari area yang berlawanan Yaitu Dua Tiga Empat Berarti Empat Etil Kemudian 6 flora Anisol Ini kurang tepat Dibanding Kurang tepat Dibanding dengan 4 etil 2 flora Anisol Kenapa? Karena kalau kita Lihat Flora itu berada pada karbon nomor 2 Dan karbon nomor 6 Dipilihlah Karbon Flora itu terikat pada karbon nomor 2 Karena Memiliki nomor yang terendah Dibandingkan dengan 6 Jadi penomorannya kita Dari atas Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Gitu ya Kejadian namanya adalah 4 etil 2 flora Anisol Bukan yang ini Kemudian contoh yang kedua Yaitu Ini ya Ada Senyawa Benzen Dimana ada 4 Subtituen Yaitu Polisubtitusi Dimana Ada 2 jenis Yang pertama Subtituen Metil Dan Subtituen Nitro Nah Ini ya Ada 3 jenis Subtituen Nitro Penomoran itu Kita mulai dari Karbon yang mengikat Metil Kenapa Karena Kalau kita Lihat Ini kan Ada 2 Ada 2 jenis Ada 2 jenis Gugus Nitro Dengan Metil Kalau kita Lihat Gugus Prioritas yang Lebih tinggi Yaitu Gugus Alkil Dibanding Dengan Gugus Nitro Maka Metil ini Akan menjadi Nama Induk Dimana Kalau ada Metil Yang terikat Pada Benzen Itu Nama Dasarnya Adalah Toluena Kemudian Karbon yang mengikat Metil Ini diberi Nomor 1 Kemudian 2 3 4 5 6 Ini Kalau kita Lihat Mau Dimulai Dari Kanan Ataupun Kiri Itu Sama Namanya Cuma Ada Satu Yaitu 2 4 6 Karena Ada 3 Nitro Yang Maka Dipakai Awalan Yaitu 3 Nitro Kemudian Nama Induk Yaitu Toluena Jadi Nama Dari Senyawa Ini Yaitu 246 Trinitro Toluena Kita Lihat Contoh Yang Lain Nah Ini Adalah Senyawa Trisubstitusi Pada Benzen Dimana Ada Gugus Amino Ada Gugus Metil Ada Gugus Etil Karena Amino Gugus Amino Itu Juga Memiliki Nama Dasar Yaitu Anilin Sedangkan Metil Juga Memiliki Nama Induk Yaitu Toluena Maka Karena Ada Dua Nama Induk Yang Bisa Dihasilkan Maka Yang Menjadi Nama Induk Itu Adalah Prioritas Gugus Fungsi Yang Lebih Tinggi Nah Kalau Kita Bandingkan Antara Amino Gugus Amino Gugus Amino Dengan Gugus Amino Dengan Gugus Metil Dan Etil Ini R Akil Gugus Amino Itu Memiliki Prioritas Yang Lebih Tinggi Dibanding Dengan Metil Ataupun Etil Maka Karbon Apa Maka Gugus Amino Ini Yang Terikat Pada Cincin Benzen Itu Memiliki Prioritas Yang Lebih Tinggi Berarti Berfungsi Sebagai Nama Induk Yaitu Nama Induk Nama Anilin Anilina Sedangkan Ada Dua Cabang Yaitu Cabang Metil Dan Cabang Etil Nah Dari Sini Kita Bisa Lihat Penamaan Cabang Itu Yang Pertama Adalah Etil Kenapa Karena Memiliki Urutannya Lebih Apa ya Urutan Urutannya Dalam abjad Lebih dahulu Dibanding Dengan Metil Yang Dimulai Dari M Jadi E Daripada M Maka Penomorannya Maaf Penomoran Dulu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tidak Terjadi Sebaliknya Yaitu Satu Dua Tiga Itu Tidak Kenapa Karena Akan Memiliki Nomor Yang Paling Tinggi Bukan Nomor Terendah Kalau Seperti Ini Dari Kanan Ini Dari Sini Itu Akan Memiliki Nomor Terendah Maka Namanya Adalah Tiga Etil Kenapa Karena Etil Itu Lebih Dahulu Dalam Abjad Dibanding Dengan Metil Kemudian Dua Metil Kemudian Nama Indup Gugus Amino Yang Yaitu Anilina Jadi Tiga Etil Dua Metil Anilina Jadi Itu Nama Dari Senyawa Ini Bukan Tiga Etil Dua Metil Anilina Bukannya Bukan Seperti Itu Karena Akan Memiliki Nomor Cabang Akan Berada Pada Nomor Tertinggi Itu Salah Kurang Tepat Kemudian Contoh Yang Terakhir Yaitu Adalah Seperti Ini Ada Ini Termasuk Polisubstitusi Ada Empat Ada Empat Gugus Yaitu Ini Gugus Yang Pertama Adalah Gugus Hidroksi Kemudian Ada Gugus Karboksilat Asam Karboksilat Kemudian Ada Gugus Amino Dan Gugus Nitra Penomoran Itu Dimulai Karena Ada Empat Jenis Gugus Fungsi Maka Untuk Penentuan Nomor Terendah Atau Nomor Satunya Itu Dilihat Dari Urutan Prioritasnya Dimana Kalau Kita Bandingkan Antara Karboksilat Ini Karboksilat Karboksilat Saya ganti Warna Dulu Ini Karboksilat Kemudian Ada Hidroksi Fenol Kemudian Ada Amino Gugus Amino Disini Kemudian Nitro Kalau kita Bandingkan Keempat Gugus Ini Itu Karboksilat Akan memiliki Prioritas Sel Lebih Besar Paling Tinggi Berarti Karboksilat Ini Karbon Yang Mengikat Gugus Karboksilat Ini Itu Berada Pada Nomor Pertama Karena Dia Nomor Pertama Maka Asam Karboksilat Ini Yang Terikat Pada Gugus Benzen Itu Disebut Dengan Asam Benzoat Asam Benzoat Kemudian Ada Tiga Cabang Jadi Selain Ini Rantai Induk Yaitu Asam Benzoat Yang Lain Cabang Ada Cabang Hidroksi Kemudian Maaf Ada Cabang Hidroksi Ada Cabang Amino Kemudian Ada Cabang Nitro Ketiga Cabang Ini Itu Kita Urutkan Berdasarkan Abjetnya Setelah Diberikan Nomor Jadi Penomoran Dulu Nomor Satu Nomor Dua Tiga Empat Ya Dan Seterusnya Lima Enam Tidak Sebaliknya Jadi Penomorannya Itu Dari Sini Bukan Dari Sini Bukan Kenapa Karena Nomor terbesar Ini Cabang Cabang Cabangnya Akan Berada Pada Nomor Terkecil Berarti Namanya Karena Disusung Berdasarkan Abjet Berarti Amino Itu Lebih dahulu Dibanding Dengan Hidroksi Kemudian Nitro Berarti Namanya Adalah Tiga Amino Kemudian Dua Hidroksi Kemudian Empat Nitro Maaf Karena Apa ya Rantai Apa ya Gugus Induk Yang Menjadi Nama Induknya Itu adalah Asam Benzoat Nah Kalau Asam Benzoat Itu Selalu Ada Kata Asam Di Depannya Jadi Asam Maaf Asam Tiga Amino Dua Hidroksi Empat Nitro Benzoat Jadi Inilah Nama Dari Senyawa Yang Ini Yaitu Tiga Maaf Asam Tiga Amino Dua Hidroksi Empat Nitro Benzoat Jadi Itu Contoh Contoh Yang Sudah Saya Berikan Semoga Teman Teman Bisa Faham Jadi Kuncinya Adalah Harus Diketahui Urutan Prioritas Gugus Fungsi Jika Di Dalam Bensin Itu Ada Beberapa Macam Subtituen Kemudian Yang Kedua Yaitu Jika Nama Induknya Sudah Ketemu Berarti Yang Lainnya Cabang Cabangnya Itu Disusun Berdasarkan Abjat Kemudian Yang Ketiga Adalah Penomoran Penomoran Diusahakan Agar Cabang Cabang Itu Akan Berada Pada Nomor Terendah Oke Itulah Yang Sempat Saya Sampaikan Pada Video Kali Ini Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See ya Sampai